Terima kasih telah menonton Bersama abang dan kakak dari Birus Myrna HKPP Nah adik-adik abang mau tanya nih tentang kabar kelihan Pasti semua baik-baik aja kan Nah hari ini mari kita siapkan hati kita Untuk mengikuti pengajaran dan kreatifitas sekolah minggu HKPP Tuhan beserta kita Makku lingkiring-kiringi Dimana Suka cita ku Hanya dalam Tuhanku Ku rasakan di setiap waktu Tidak ada yang lain Hanya oleh Tuhanku Damai di dalam hatiku Bersyukur Ku bersyukur Betapa baiknya Yesusku Bersyukur Bersyukur Tidak ada yang lain selain Yesusku Suka cita ku Hanya dalam Tuhanku Ku rasakan di setiap waktu Tidak ada yang lain Hanya oleh Tuhanku Damai di dalam hatiku Bersyukur Ku bersyukur Betapa baiknya Yesusku Bersyukur 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 Tidak ada yang lain selain Yesusku Bersyukur Suka cita ku Hanya dalam Tuhanku Ku rasakan di setiap waktu Bersyukur Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya oleh Tuhanku Damai di dalam hatiku Bersyukur Ku bersyukur Betapa baiknya Yesusku Bersyukur 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 Tidak ada yang lain selain Yesusku Suka cita ku Suka cita ku Hanya dalam Tuhanku Ku rasakan di setiap waktu Tidak ada yang lain Hanya oleh Tuhanku Damai di dalam hatiku Bersyukur Bersyukur Ku bersyukur Betapa baiknya Yesusku Bersyukur 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 Tidak ada yang lain selain Yesusku Halo Rekadi Sekolah Minggu Berjumpa kembali bersama Abang Di dalam pengajaran Dan kreativitas Sekolah Minggu Nah adik-adik Kita mau dengar firman Tuhan nih Yuk Sikap yang baik Kita mau dengar firman Tuhan Tapi Sebelumnya kita mau berdoa dulu Mari kita bersatu Di dalam doa Terima kasih ya Tuhan Tuhan Untuk segala kasihmu Yang kami rasakan hingga sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan Sehingga Pada Minggu ini Tuhan Kami boleh hadir Untuk mendengarkan firmanmu Ya Tuhan Kiranya engkau memberkati kami Biarlah firman yang kami dengar Boleh bertumbuh Di dalam hidup kami masing-masing Terpujilah namamu Di dalam Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik yang di rumah Tuhan Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini Tertulis di kitab 1 Yohanes Pasal 3 Ayat 1 Sampai Ayat 7 Adik-adik sudah membuka kitabnya Abang ulang dari 1 Yohanes Pasal 3 Ayat 1 Sampai 7 Demikian firman Tuhan Lihatlah Betapa Besarnya Kasih Yang dikaruniakan Bapak Kepada kita Sehingga Kita Disebut Anak-anak Allah Dan Memang Kita Adalah Anak-anak Allah Karena Itu Dunia Tidak Mengenal Kita Sebab Dunia Saudara-saudaraku yang kekasih Sekarang Kita Adalah Anak-anak Allah Tetapi Belum nyata Apa Keadaan Kita Kelak Akan tetapi Kita tahu Bahwa Apabila Kristus Menyatakan Dirinya Kita Akan Menjadi Sama Seperti Dia Sebab Kita Melihat Dia Dalam Keadaannya Sebenarnya Setiap Orang yang Menaruh Pengharapan Itu Kepadanya Menyucikan Diri Sama Seperti Dia Yang adalah Suci Setiap Orang yang Berbuat Dosa Melanggar Juga Hukum Allah Sebab Dosa Ialah Pelanggaran Hukum Allah Dan Kamu tahu Bahwa Ia telah Menyatakan Dirinya Supaya Ia menghapus Segala Dosa Dan Di dalam Dia Tidak Ada Dosa Karena Itu Setiap Orang Yang Tetap Berada Di dalam Dia Tidak Berbuat Dosa Setiap Orang yang Tetap Berbuat Dosa Tidak Mengenal Dia Anak-anakku Janganlah Membiarkan Seorang Pun Menyesatkan Kamu Barang Siapa Yang Berbuat Kebenaran Adalah Benar Sama Seperti Kristus Adalah Benar Demikian Firman Tuhan Adik-adik Kalau Abang tanya Siapa yang Menjadi Anak Allah Pasti Adik-adik Semua Akan Tunjuk tangan Saya Ya Kita Semua Adalah Anak-anak Allah Anak-anak Yang Dikasihi Tuhan Yesus Kristus Nah Adik-adik Bagaimana Kalau kita Menjadi Anak-anak Allah Tentu Ada Sikap Yang harus Kita Perbuat Kalau Menjadi Anak-anak Allah Ayo Siapa yang Tahu Bagaimana Hidup Menjadi Anak-anak Allah Yang Pertama Adik-adik Harus Menuruti Yang Dikatakan Tuhan Yang Kedua Harus Hidup Menurut Firmannya Dan Yang Ketiga Adik-adik Dia Harus Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Nah Adik-adik Sekolah Minggu Tidak Susah Iya Kalau Kita Berdoa Kepada Tuhan Kita Mampu Melakukannya Adik-adik Sekolah Minggu Anak-anak Allah Berarti Mempunyai Sikap Yang Mencerminkan Kehidupan Kristus Adik-adik Sekolah Minggu Yang Dikasihi Tuhan Tentu Adik-adik sudah tahu ya Kehidupan Kristus itu Dia Harus Melakukan Segala Yang diperintahkannya Dia Harus Baik Tidak Melawan Orang Tuanya Harus Saling Mengasihi Menolong Orang Lain Dan Lain Sebagainya Oleh Karena itu Adik-adik Dikatakan Tadi Dalam firman Tuhan Kita Pada ayat Yang pertama Dikatakan Bahwa Besar Kasihnya Yang dikaruniakan Bapak kita Sehingga Kita Disebut Anak-anak Allah Dan Memang Kita Adalah Anak-anak Allah Kemudian di ayat 2 Adik-adik Saudara-saudara Yang kekasih Sekarang Kita Adalah Anak-anak Allah Tetapi Belum Nyata Apa Keadaan Kita Kelak Akan Tetapi Kita Tahu Bahwa Apabila Kristus Menyatakan Dirinya Kita Akan Menjadi Sama Seperti Dia Nah Adik-adik Sekolah Minggu Mungkin Adik-adik Kan Masih Kecil Ya Tetapi Tuhan Senang Melihat Kita Semua Kalau Kita Berada Di Dalam Yesus Kristus Itu Oleh Karena Itu Adik-adik Dikatakan Juga Tadi Dalam Kotba Ini Bahwa Dunia Tidak Mengenal Tuhan Iya Kan Dia Tidak Mengenal Tuhan Oleh Karena Itu Tuhan Dibenci Loh Sama Dunia Ini Nah Adik-adik Justru Kita Harus Menunjukkan Sikap Kristus Itu Kepada Dunia Supaya Apa Supaya Dunia Ini Mengenal Tuhan Melalui Sikap Dan Perbuatan Kita Masing-masing Nah Nah Adik-adik Sekolah Minggu Yang Dikasihi Tuhan Dikatakan Di Ayat Yang Keenam Karena Itu Setiap Orang Yang Tetap Berada Di Dalam Dia Tidak Berbuat Dosa Lagi Setiap Orang Yang Tetap Berbuat Dosa Tidak Melihat Dan Tidak Mengenal Dia Nah Adik-adik Sekolah Minggu Katanya Jangan Berbuat Dosa Lagi Iya Tuhan Tidak Suka Melihat Anak Sekolah Minggu Yang Melukai Hati Tuhan Tapi Tuhan Akan Senang Melihat Adik-adik Sekolah Minggu Memiliki Sikap Yang Mengasihi Orang Lain Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Sesama Kita Adik Sekolah Minggu Yang Dikasihi Tuhan Jadilah Anak-anak Allah Jadilah Anak-anak Terang Dan Jadilah Anak-anak Kesukaan Orang Orang Tuamu Demikianlah Firman Tuhan Kita Adik-adik Kiranya Kristus Menolong Kita Semua Menolong Adik-adik Sekolah Minggu Untuk Tetap Berjalan Di Dalam Kasih Kristus Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk Firman Yang Menyapa Kami Agar Kami Selalu Berjalan Di Dalam Terang Kasih Tuhan Karena Kami Adalah Anak-anak Allah Biarlah Firman Yang Kami Dengar Boleh Kami Terapkan Di Secara Khusus Untuk Adik-adik Sekolah Minggu Kiranya Tuhan Yang Menolong Kami Agar Kami Menjadi Anak-anak Kesukaan Mu Anak-anak Yang Tuhan Cintai Biarlah Kami Boleh Dituntun Oleh Rokudus Menghidupi Firman Mu Sebab Kami Adalah Anak-anak Tuhan Yang Baik Terima Kasih Tuhan Biarlah Firman Ini Boleh Tuhan Tanamkan Di Dalam Kehidupan Kami Sehingga Kami Tuhan Boleh Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Mu Terpujilah Namamu Ya Tuhan Di Dalam Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Halo Adik-adik Kita Masuk Dalam Kreativitas Sekolah Minggu Oh Iya Abang Punya Tugas Nih Nama Tugasnya Antara Baik Dan Jahat Disini Ada Sepuluh Gambar Lima Yang Baik Dan Lima Yang Jahat Tugas Kita Adalah Menghubungkan Gambar Yang Baik Kepada Tulisan Baik Dan Menghubungkan Gambar Yang Jahat Kepada Tulisan Yang Jahat Yaitu Membentuk Garis Dan Tanda Panah Nah Gambarnya Adik-adik Boleh Di Download Dalam Kolom Deskripsi Selamat Mengerjakan Ya Nah Hari-hari Bagaimana Tadi Koba Amang Pendeta Sangat Menyenangkan Kan Nah Dan Ternyata Adik-adik Semua Anak-anak Allah Untuk Itu Mari Kita Lakukan Yang Terbaik Untuk Semua Orang Demikianlah Pengajaran Dan Kravitas Sekolah Minggu HKPP Kami Dari Tim Simirna Mengucapkan Selamat Hari Minggu Kepada Adik-adik Semua Dadah Adik-adik Sampai Bicu 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 Sakit Jek Ejek Ejek Itu Jelek Kita Harus Saling Sayang Karena Kita Anak Terang Kita Harus saling puji karena kita Tuhan sayangi bicu 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 itu sakit cek ejek ejek itu jelek kita harus saling sayang karena kita anak terang kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi bicu 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 itu sakit cek ejek ejek itu jelek kita harus saling sayang karena kita anak terang kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi bicu 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 itu sakit cek ejek ejek itu jelek kita harus saling sayang karena kita anak terang kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi Tuhan sayangi berceritaku hanya dalam Tuhan ku ku rasakan di setiap waktu tiada yang lain hanya oleh Tuhan ku damai di dalam hatiku bersyukur ku bersyukur betapa baiknya Yesusku bersyukur bersyukur tiada yang lain selain Yesusku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati